Kita menuju ke Jawa Timur, ada Anwarfu Adi. Adi, seperti apa situasi di Bandara Juanda hingga siang hari ini? Ya Naila, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola bandara dalam hal ini, Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Juanda, bahwa pada hari ini jumlah penumpang yang datang dan juga tiba di Bandara Juanda ini masih cukup ramai. Dan ramainya penumpang ini terlihat khususnya di jam-jam sibuk seperti pagi hari dan juga nanti sore diperkirakan khususnya untuk kedatangan ini akan semakin ramai. Berdasarkan data terakhir yang kami terima, per pukul 10 hari ini jumlah penumpang yang tiba di Bandara Juanda ini 2.896 penumpang. Sementara untuk keberangkatan ini 5.625 penumpang, baik untuk domestik maupun juga internasional. Sedangkan untuk perkiraan dari pihak bandara sendiri pada hari ini pergerakan penumpang totalnya bisa mencapai 41.071 penumpang untuk kedatangan dan juga keberangkatan internasional dan juga domestik. Artinya memang untuk hari ini jumlah penumpang masih cukup tinggi di atas 40.000. Kalau kita lihat lagi ke belakang dari data-data yang ada, pada tanggal 26 kemarin jumlah penumpang di Bandara Juanda pergerakannya masih di kisaran 45.572 penumpang. Begitu juga dengan tanggal 25 yang sebelumnya diprediksi sebagai puncak arus balik gelombang pertama, jumlah penumpang masih di kisaran 45.000 penumpang. Dan jumlah penumpang ini diperkirakan masih akan ramai sampai nanti akhir masa angkutan lembaran pada tanggal 1 Mei 2023. Apalagi tanggal 30 dan juga tanggal 1 ini juga diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang pertama yang mana pada tanggal 2 sudah banyak masyarakat yang kembali memulai aktivitasnya termasuk juga libur sekolah juga sudah usai. Lalu kalau kita melihat rekapitulasi data dari pihak bandara sepanjang angkutan lebaran mulai tanggal 14 April sampai dengan H plus 4 atau 4 hari setelah lebaran tanggal 26 kemarin, total penumpang yang sudah dilayani di Bandara Juanda ini mencapai 533.137 penumpang atau tumbuh 28% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 lalu yang hanya 415.639 penumpang. Kalau kita melihat sebelumnya prediksi dari Angkasa Pura I Bandara Juanda sepanjang periode angkutan lebaran tanggal 14 April sampai 1 Mei mereka memprediksi akan melayani 772.000 penumpang atau tumbuh 18% jika dibandingkan tahun 2022 lalu yang mana jumlah penumpangnya hanya sekitar 600.000 penumpang. Lalu untuk pergerakan pesawat juga mengalami pertumbuhan setidaknya sampai 4 hari setelah lebaran ini pertumbuhannya mencapai 20% ya mana pergerakan pesawat sudah mencapai 3.760 pergerakan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 3.122 pergerakan pesawat. Tingginya animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan juga balik pada lebaran tahun ini juga membuat Mas KP Penerbangan ini mengajukan penerbangan tambahan atau extra flight. Berdasarkan informasi dari posko tadi untuk submission atau pengajuan dari extra flight ini mencapai 788 penerbangan. Sedangkan untuk realisasinya sampai kemarin itu di angka 275 penerbangan ekstra. Artinya juga masih banyak kesempatan jika terrealisasi nanti 100%. Untuk rute-rute yang masih menjadi favorit dari dan ke Juanda ini diantaranya adalah Denpasar Bali lalu kemudian juga Jakarta dan Balikpapan serta Banjarmasin. Sementara untuk rute-rute internasional masih di Kuala Lumpur dan Singapura. Dan juga rute-rute umbroh juga menyumbang kedatangan dan juga keberangkatan terbanyak untuk internasional pada lebaran tahun ini. Dan sebelumnya pihak Bandara Juanda sudah mempersiapkan berbagai hal untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang di bandara. Di antaranya memaksimalkan ruang tunggu apalagi memang Bandara Juanda sebelumnya sudah dilakukan pelebaran sehingga untuk ruang tunggu ini dirasa mencukupi untuk menampung lonjakan penumpang pada lebaran tahun ini. Lalu kemudian juga pihak Mas KP Penerbangan juga mengoperasikan seluruh konter-konter check-in yang memang dialokasikan untuk mereka. Tadi kami melihat salah satu Mas KP swasta yang memang memiliki penerbangan terbanyak di Indonesia tidak terjadi antrian yang sangat panjang. Meskipun terjadi antrian namun masih dalam jumlah yang wajar. Apalagi banyak juga penumpang yang sudah memanfaatkan self-check-in lalu kemudian check-in online di website Mas KP masing-masing. Artinya persiapan sudah dilakukan secara maksimal dan sejauh ini baik arus mudik dan juga arus balik di Bandara Juanda ini masih berjalan lancar. Petugas juga disiagakan, posko juga masih ada saat ini untuk melayani penumpang yang membutuhkan informasi terkait dengan penerbangan pada masa lebaran tahun ini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Nailah Anwar Fwadi melaporkan dari Bandara Juanda, Jawa Timur sebelumnya dari Rekanlis Pratiwi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat menikmati.